Di sini ada pertanyaan, hasil dari 2 akar 12 ditambah 3 akar 75 dikurangi akar dari 300 adalah? Nah langkah pertama, untuk menjumlahkan akar, kita harus membuat supaya akarnya di dalamnya itu sama semua. Jadi seperti ini, kita akan keluarkan akar 12, di sini akar 12 itu kan sama dengan 2 akar 4 dikali dengan 3. Kemudian, 3 akar 75, akar 75 itu sama dengan 25 dikalikan dengan 3. Ada pun, akar 300 sama dengan akar 3 dikali dengan 100. Nah di sini akar dari 4 adalah 2, berarti 2nya keluar sehingga 2 dikali 2, akar 3. Kemudian ditambah dengan akar 25 adalah 5, sehingga 5nya pun keluar. Yaitu 3 dikali 5, akar 3, dikurangi dengan akar 100. Di sini akar 100 adalah 10, sehingga menjadi 10 akar 3. Nah di sini, isi dalam akarnya sudah sama semua. Berarti, sudah bisa kita jumlahkan. Nah pertama kita kalikan dulu, 4 dikali 4, 4 akar 3. Kemudian, 3 dikali 5, 15 akar 3. Kemudian dikurangi dengan 10 akar 3. Maka langsung saja kita jumlahkan. Di sini pada penjumlahan akar, yang kita jumlahkan hanya bilangan di depan akarnya. Berarti di sini 4 ditambah 15, dikurangi dengan 10, sama dengan 9. Berarti di sini jawabannya adalah 9 akar 3. Maka jawabannya yang tepat adalah D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.